Halo sahabat Femina, selamat sore, selamat hari Raya Imlek, saya Gongsi Pajai untuk sahabat Femina yang merayakannya ya, saya Isyana Ati Ningmas, editor Femina, hari ini akan memandu live kita sore hari ini, nah kita mau ngomongin apa sih, kita mau ngobrol-ngobrol oleh sepasang suami istri yang, kita tunggu aja ya siapa, nah social media seperti Instagram tuh punya banyak cerita ya, selalu ada yang menarik setiap harinya, setiap akun yang kita ikuti seperti yang satu ini, yaitu Chef Norman, siapa disini ya fansnya Chef Norman, nah banyak dari sahabat Femina mungkin yang dulu mengenal Chef Norman di acara Sendokarpu yang dulu dipandunya ya, lalu layaknya seorang Chef di akun Instagramnya dia sering memposting makanan-makanan enak yang bikin ngiler, traveling, karena dia juga suka traveling dan dia bahkan memposting kegiatannya saat berkendara motor gede ya, nah tapi belakangan postingan-postingan Chef Norman ini agak istimewa nih, dia sedang jatuh cinta, jatuh cinta dengan seorang bayi perempuan yang mungkin sangat-sangat ditunggu-tunggu nih ya, rayuannya maut loh di Instagram, ini salah satu captionnya, ini dia perempuan santik pencuri hati saya dan panggil saya papa, gemes ya, nah Chef Norman dan istrinya, darah warga negara baru saja dikaruniai putri pertama yang lahir pada tanggal 15 Januari 2022, bayi perempuan bernama Robin, lucu ya namanya ya, nah pasangan ini menikah pada 20 Maret 2021 yang lalu, lalu darah adalah supermodel yang sudah go internasional hingga Hongkong, Bangkok, dan Singapura, dirinya juga presenter insert dan pernah menjajal seni peran di film 7 Bidadari, dan dulu darah juga pernah jadi cover majalah Femina loh ya, nah ini seorang chef dengan seorang supermodel, kecil-kecil jadi calon chef atau malah supermodel ngikutin jejak mamanya lah, nah kita mau ngobrol-ngobrol dengan Chef Norman dan darah warga negara, karena ini di bulan penuh cinta, bulan Februari, dengan dua ayah dan bunda baru ini, ayo kita miruh, silahkan yang miruh ke kita, sebentar lagi saya akan mengajak Chef Norman untuk, dan darah untuk gabung bersama kita, boleh join request, oke, nah ada darah, kita tunggu ya, oke, nah, halo Chef Norman, halo darah, halo semuanya, selamat sore, apa kabar, baik, wah kayaknya lagi, ngapain nih, lagi santai-santai, apa lagi ngapain nih disitu, lagi santai-santai aja sih kita, oke, lagi santai ya, oke, berarti, ngobrol-ngobrol sore kita hari ini, kita ngobrolnya, gak usah serius-serius lah ya, tapi sebelum aku mau nanya soal si kecil Robin nih, aku mau, mau tau dong, karena kan, ini kan, kisah kalian berdua ini kan tiba-tiba gitu ya, jadi gel, gitu ya, nah, kabarnya kan pasangannya kalau gak salah singkat ya, cuma tiga bulan, terus langsung menikah nih gitu kan, terus, tarik-tariknya tuh cepet banget gitu, nih, kenapa bisa begini nih, apakah darah kepincut sama masakannya Chef Norman, atau Chef Norman, langsung start-start gitu, sama darah waktu ketemu gini, ceritain dikit dong, boleh kan, coba-coba, boleh, coba kamu, sebenarnya sih, ya jodoh emang kayak gitu ya, sebenarnya kita tidak ada di lingkungan yang sama, sebenarnya mungkin pekerjaan kita hampir beririsan, tapi, kita gak ada di, apa ya, gak ada di lingkungan yang sama, gak pernah main sama darah, cuman, bulan November, kalau gak salah, aku dikenalin sama temen, eh, lu mau gak, gue kenalin, katanya, sama siapa, ini nih, terus pas liat Instagramnya, wah model, terus aku bilang, wah, enggak, gue gak mau, serem model, terus kata, gimana kok serem, orang cantik dibilang serem, itu dia, terus, abis itu, kata temenku, lah, ya kenalan, kenalan aja dulu, GR banget, kayak dia bakalan mau aja sama lu, ya juga sih, yaudah deh, kenalan, kenalan, akhirnya kenalan, bulan November, abis itu kenalan, ngobrol-ngobrol, abis itu kita, kayak gak ketemu lagi, karena masing-masing, pergi dah, kebetulan, ke tujuan yang sama, cuman beda, darah ke Turki, aku juga, darah ke Turki sama temen-temennya, aku ke Turki sama anak-anak, oh gitu, iya, baru ketemu lagi, baru aktif, ketemu-ketemu itu, bulan Desember akhir, Desember akhir, nah dari situ udah mulai, intens, ya, oke, berarti itu di tahun 2020, ya, halo, 2020, 2020, ya, 2021, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, terus, abis gitu, kenalan, karena, oh ternyata, darah beda dari, ini, dari brosurnya dia, dari brosur, dari Instagram, dari Instagram, apa yang Chef Norman lihat, dengan darah yang sebenarnya, darah yang sebenarnya, ya, dia, humble, terus, enggak, enggak, yang glamor, gitu, enggak, terus, mandiri, pejuang lah, dia, jadi, saya, kepincut, gitu loh, aku sempat jahilin dia, ngejakin, eh, antar yuk, mau belanja, ke pasar, terus, aku sengaja, enggak bawa mobil, enggak bawa, 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 oh ternyata mau, udah, abis gitu, kenalan sama anak-anak ya, kenalin sama anak-anak, terus, kayaknya, karena kebetulan juga, anak-anak juga udah gede, jadi, yaudah, akhirnya, bisa jalan, ngobrol, abis gitu, kayaknya Januari tuh, Januari apa Februari, pokoknya aku langsung, kayaknya, aku maunya nikah aja, oh, udah enggak ada ya, cerita di kamus itu, udah enggak ada, kita pasaran dulu gitu lah, pokoknya kita nikah gitu ya, nah, kalau Dara sendiri gimana, kan, kalau, kan, tiba-tiba nih, langsung, cepat prosesnya, dan langsung diajak nikah gitu, apa yang membuat Dara, langsung, oke, aku setuju dengan Norman, inilah jodohku gitu, aku juga bingung sih, Mbak Isiana, aku juga, waktu ketemu sama dia, aku tuh, emang, meskipun usia aku kan, saat itu udah 32 ya, 32 ya, tapi, masih belum kepikiran buat nikah gitu loh, masih yang, kayak, aduh, ntar aja deh, ntar aja gitu, apalagi jaman sekarang gitu, nikah di atas umur 30 kan, ya kayak, udah biasa aja gitu kan, ya betul, terus aku juga, kayak, aduh, ntar deh, terus, pas dikenalin sama temen, aku juga, oh iya, oke-okey, nyambung gitu, terus jalan bareng juga oke, aku juga, nggak, nggak nyantai sih, aku juga, kenapa mau juga, aku bingung, nikah gitu, terus, dan aku kan juga, nggak, nggak ngomong sama temenku kan, kalau aku, sama Chef Norman, terus aku udah mulai jalan bareng, itu masih, masih aku diem-diem dulu tuh, terus, pas begitu, aku udah mau nikah, aku bilang sama temenku, serius, udah belum nikah, iya serius, kenapa, nggak tau, gue juga kayaknya, iya deh, oh yaudah, gitu, jadi nggak ragu, mungkin itu yang namanya jodoh, kata Chef Norman kali ya, jadi kayak, nggak ragu gitu loh, oke, berarti peletnya, Chef Norman, kayaknya aku pelet gitu ya, enak aja, peletnya pake doa, bukan pake yang lain, iya, doanya kenceng, iya, doanya mesti kenceng, nah sahabat Semina yang udah join, sama kita bertiga, nih kalau mau nanya-nanya, sama Chef Norman, sama Dara, mengenai kegiatan, atau si Baby Robin, boleh loh, apa namanya, chat di kolom komen ya, nanti aku akan tanyakan, aku akan bacakan ke Chef Norman, dan Dara, nah, ini kan kalian kan, apa namanya, kalau dari segi kerjaan kan, di dua dunia yang berbeda gitu ya, gimana, kalian saling beradaptasi, sulit nggak sih? enggak sih mbak, selain ini ya, selain, selain, pekerjaan, usia gapnya kan juga lumayan ya, berapa tahun, lima berat tahun ya, tahun, tahun, oh setahun, oke deh, gimana Chef, bolehkah di ceri langkah ini, di sharing, siapa tau kan, ada teman Femina disini, yang juga, ternyata, calon jodohnya, seperti mirip, seperti Dara, dan Chef Norman, oke, gimana Chef, bolehkah di ceri langkah ini, di sharing, siapa tau kan, ada teman Femina disini, yang juga, ternyata, calon jodohnya, seperti mirip, seperti Dara, dan Chef Norman, sebetulnya sih, kalau pekerjaan kita, mirip-mirip ya, mirip-mirip lah, cuman, Dara, bedanya aku di belakang kompor, Dara di, di depan kamera, gitu, sama-sama tukang ngomong juga, cuman, kalau aku ngomong, jelasin masak, kalau Dara, presenting, samping, kemudian, kalau perbedaan usia, kayaknya, mungkin akunya yang so asik, apa gimana, gak tahu, berarti jiwanya Chef, masih muda nih ya, itu, itu bagus banget, oke, nah, ini kayaknya, Dara lagi, lagi ada, iya, sama Robin, Robin ya, oke, gak apa-apa, kita ngobrol berdua dulu nih Chef, ini kan, baru, belum genang setahun ya, apa namanya, pernikahan, tapi, udah dikaruniai, seorang bayi mungkil, yang cantik, si Robin, gitu ya, emang, emang rencananya, gak menunda untuk honeymoon, atau emang, apa, yaudah, dikasih aja sama Allah, jadi emang, rencananya tuh, kita, mau nunda dulu, kan kita, rencana, mau jalan berdua, waduh, iya, mau jalan berdua, adalah, kita mau, kayaknya kita mau, Dara juga lagi cuti kerja, terus aku juga kebetulan, pas banget, jadwalnya, ini yuk, kita jalan berdua, aku juga udah, izin sama anak-anak, papapun jalan ya, sama Mida, yaudah pak, gak apa-apa, terus, tiba-tiba, kayaknya, habis, habis puasa ya, habis puasa ya, maaf ya mbak ya, aku nyambi ya, gak apa-apa, gak apa-apa nyambi, habis puasa kayaknya, aku tau kan ya, habis puasa ya, iya, habis, habis puasa, iya sih, jadi aku tuh gak, gak, apa namanya, gak tau kalau aku hamil gitu loh mbak, karena, pas beberapa harinya itu, aku kayak pusing gitu, cuman aku bilang ke dia kayak, kenapa pusing ya, terus, sama lemes terus, iya lemes gitu, gak ngah gitu, tapi dia yang, kayaknya hamil deh, kayaknya enggak deh, aku gak yakin gitu kan, akhirnya disuruh beli, apa, test pack, test pack, pas dicek, bener, hasilnya posisi, terus kita langsung ke dokter, ngecek, beneran hamil udah, udah dua bulan ya berarti ya, iya, ya dua bulan, dua bulan, pas bulan Juni kan, Juni ya, Juni apa, Juni, iya, Juni deh, berarti memang, si Rogin gak mau ditinggal, maunya ikutan nanti, tapi beneran kejadian lah, meskipun aku tetap hamil, kita tetap jalan ya, tetap sih jalan-jalan, masih ikut naik motor bareng aku, kadang-kadang kalau kerja ke luar kota, bukan kadang-kadang sih, kalau kerja ke luar kota, aku juga suka ngajak, ayo ikut, dan disana tuh bener-bener kita, jalan-jalan, jadi beneran jalan-jalan gak, untungnya tuh darah, pas nidam Robin tuh, eh nidam, pas hamil Robin tuh gak ada nidam, gak nidam, gak mau, gak apa-apa, gak ada mua-mua, pusing-pusing, gak ada, cuman, lebih ke seneng jalan-jalan aja, untung ya chef ya, gak minta yang macem-macem ya, iya, gak diminta yang macem-macem, maunya tuh aku minta macem-macem, tapi gak tau ya, kenapa aku pulang, gak langsung pulang ya, harusnya pura-pura aja dan, iya, pura-pura aja, harusnya gitu ya mbak Isha, nah, oke, ini kan setelah ada Robin, ada gak sih, yang, apa ya, berbeda setelah punya anak, apalagi bayi, share Norman juga kan, udah lama, tidak memimang-mimang bayi, gitu kan, share dong ritual, sehari-harinya gitu, sekarang, yang prioritas dalam mengatur kesibukan itu, gimana? kita yang jelas bagi tugas, terus, darah juga sama aku, beneran komit, darahnya juga emang gak mau pakai suster, aku juga, yaudah, aku dukung, gitu kita bagi tugas, jadi kalau misalnya darah lagi, aku juga gak, gak nyewekin kayak, oh yaudah itu tugasnya darah, gak gitu sih, aku nemenin, terus, maksudnya, kan kalau ngasih asih itu, aku diajarin sama dokter laktasi, jadi harus saling mendukung, karena kalau ibunya, mamnya happy, asihnya juga keluarnya bagus, anaknya juga gak sepel, itu sih yang kita lakuin, terus, kalau malam-malam, babynya bangun, ya aku, bangun juga sih, maksudnya, gak cuek, karena kan, kasihan juga ya, dia bangun sendiri, kita tidur, gak, gak bisa gitu juga, aku orangnya, terus, kalau pagi-pagi, mandiin, itu tugas, tugas bapak, karena darah masih bergerani kan, ini ya, masih, masih lemes ya, tulang lehernya, jadi pagi-pagi, mandiin, itu emang tugasnya aku, terus, ya seneng aja sih, maksudnya, kayak, bukan punya mainan, apa ya, iya, lebih, lebih gimana gitu, jadi, apa ya, karena kan pertama kali kan, anak cewek kan, iya, aku juga pertama kali anak cewek, dan banyak dibikin kaget sih mbak, banyak dibikin panik, maksudnya, wah, ini kenapa ya, panik, terus tanya ke dokter, ini gak apa-apa, nanti memang, kalau bayi perempuan tuh, suka begini, begini, oh begitu, ternyata, jadi, terus, dua hari, pulang dari rumah sakit, itu, Robin nangis terus, panjang malam, dia baru bisa tidur, malam, kita bingung kan, ini kenapa ya, terus, kita, setelah itu, kita bawa ke dokter, saya bawa ke dokter anak-anak, anak-anak yang dulu, dicek, ditanya sih, detail, karena lumayan, dia dokter senior, tanya, mamanya, gimana ini waktu ngelahirin, sesar atau normal, sesar, pas ngelahirin langsung nangis gak, nangis, pokoknya detail banget nanyanya, ini, kalau, ngasih asih, sakit gak, ininya, iya sakit, oh ini kayaknya, gara-gara ini, dilihat dia lidahnya, jadi ada tali selaput lidah, sama tali kibir, dan itu mengganggu dia, ngambil asih, jadi asihnya gak kesedot, setelah dipotong, waktu itu langsung dibawa ke dokter anak kasih, langsung dipotong, dua-duanya ambil tindakan, pas pulang dari rumah sakit tuh, langsung dia, gak rewel lagi, karena dia bisa nyedot, asihnya, bagus, asihnya juga, keluarnya banyak, jadi, alhamdulillah sih, setelah itu, dia kayak, normal aja, tidur juga gak, sekarang sih udah, dan berat badannya, kemarin tuh, sempet turun kan mbak, turun, jadi, kita juga panikkan, aduh kenapa nih, apalagi aku anak, apa namanya, anak cewek pertama gitu, terus, sempet kayak, aduh sedih banget ya, ngeliatnya bolak-balik diambil darah, terus disutik, aduh sedih banget deh, iya, terus pas digunting juga, pas lidahnya digunting juga, aku gak berani liat kan, pas pulang saya semuanya, alhamdulillah, udah, asihnya juga udah normal, maksudnya, kayak tadi kata setoran, ya, nyurut asihnya juga udah banyak, terus sekarang berat badan juga udah, nambah, alhamdulillah sih, iya, capek duluan, bener, jadi, bener, dia, udah nyedotnya, kenceng, tapi, asihnya gak keluar, akhirnya dia kesel, lapar, dan itu juga mempengaruhi dia, gak pipis, dan gak puf, jadi, pampers tuh, pampers tuh, kering gitu loh, gitu, untung dokter, teliti, nah ini kayaknya, gara-gara ini dibuka, iya, betul loh, ternyata, jadi, ya alhamdulillah, terus waktu itu, untungnya udah dikasih tau sama dokter, nanti pak, jangan kaget ya, kadang-kadang, kalau bayi perempuan itu, keluar, air susu, dari bayi, asihnya, nanti jangan kaget, oh iya bener, ternyata waktu dijemur, eh, ini udah keluar, bener, untung udah dikasih tau dulu, kalau enggak panik lagi, wah, banyak soal baru, ya, ini kalau ngeliat dari, kalian berdua cerita, ini rasanya, waduh, ini, ayah dan ibu yang sangat, sayang sekali ya, sama anaknya, sebenernya di seluruh dunia, ayah dan ibu pasti sayang sama anaknya, tapi kalau menarik, darah gak salah, ya milih Chef Norman, ya Bapak Siaga, semuanya tau semua, mulai dari caca binum susunya, dari umumnya, bahkan mandiin loh, gak banyak, apa namanya, gak banyak, bapak-bapak yang berani megang, apalagi mandiin, Mbak I masih, istilahnya masih lunak gitu ya, iya, ya harus lah Mbak, kan, apa namanya, Cita kan berdua nih, punya anaknya berdua, masa, istrinya doang, yang ngurus kan capek juga ya Mbak ya, ngurus sendiri, iya, betul, apalagi kalau malam-malam, bener kata Chef, malam-malam dia suka bangun, 3 hari pertama, sekarang saya terus yang bangun, oke, bener, darah-darah, kan tadi Chef Norman bilang begini, kalau misalkan ibunya happy, aslinya keluarnya juga banyak kan, minta, 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 kemarin kan, kemarin kan, abang hidup nggak, minta, sekarang minta, bener, bener, aduh, harusnya tadi via DM aja Mbak, aduh, oh ya, nanti via DM lagi, oke, ini mau tanya nih, gimana ini perasaan darah gitu ya, mempunyai anak pertama ya, dan Chef Norman mempunyai anak perempuan pertama, Cuma, beda nggak sih waktu dulu anak laki-laki dengan sekarang anak perempuan? Dendara gimana? Kalau aku, gimana ya pas begitu liat dia gitu, udah sadar nih ya. Begitu liat tuh kayak, ya ampun gak nyantai, gue punya anak gitu. Terus kayak, aduh rasanya campur aduk. Ya pasti campur aduk tuh semuanya happy ya. Bahagia banget lah ngeliat anak ya ampun, terus lahirnya juga sehat, alhamdulillah. Semuanya normal, baik. Aku ngeliatnya kayak, diliatin terus kayak, aduh kayaknya gak disini lengkapkan ya. Happy banget. Lalu Syah Norman gimana nih? Ada nggak perasaan yang berbeda gitu? Kalau tidak melihat anakku perempuan gitu? Yang pasti, ya beda banget ya. Seneng juga karena laki-laki, laki-laki. Terus ada perempuan, seneng. Anak saya juga seneng semua karena dapet kewek. Dari nangisnya juga beda ternyata, Mbak. Kalau perempuan itu, bener. Anakku perempuan dua-duanya, soalnya gak tau laki-laki gimana nangisnya. Laki-laki kalau nangis tuh sekuat tenaga gitu loh. Kenceng banget. Kalau perempuan tuh kayak masih ada menernya. Terus kayak ada kayak manja-manjanya gitu ya. Ada manja-manjanya gitu. Terus, ya beda banget sih Mbak. Beda banget. Ini, semenjak ada Robin, jadi lebih giat kerja atau malah lebih pengen sering di rumah liatin baby Robin? Giat kerja sih Mbak. Tapi pas di tempat kerja, pengen cepat balik. Oh gitu. Pengen cepat pulang di rumah. Nah, selain ngurus baby Robin, ada gak sih proyek-proyek yang sedang dikerjakan sama Chef Norman atau Dara? Aku untuk proyek bareng sih, sementara belum ada ya. Cuman ya Dara juga, sebenernya aku lagi ada proyek. Jadi lagi bikin produksi untuk frozen food sama ada burger. Itu lagi progres. Cuman selama hamil ya Dara, gak ikut dulu, gak join dulu. Nah, nanti kalau misalnya udah besar ya nanti Dara bisa bantu-bantu. Oke. Jadi proyeknya itu proyek-proyek pribadi lah. Oke, ini ada yang bertanya nih Chef sama Dara. Arti nama Robin apa sih? Ceritain dong sedikit tentang proses pertalianannya gimana? Ini nama dulu ya Mbak Isiana ya? Iya, iya, iya. Kalau nama itu, aku awalnya serahin ke bapaknya. Terus bapaknya tuh pengen kayak nama anak pertama, dari sampai anak ketiga. Itu kan awalnya R semua kan, Rafli lah. Ya, terus dia pengennya anak keempat ini, apalagi cewek sendiri tuh pengennya awalnya R juga. Jadi aku bingung namanya apa ya, R-R. Terus aku cari-cari, cari-cari, terus ketemukan sama kata Robin ini. Terus aku kan suka pengennya tuh punya anak tuh, gak yang mincel-mincelin. Manja boleh, tapi jangan terlalu manja. Pengennya independent. Jadi kayak ada perpaduan maskulin sama feminimnya gitu loh. Terus aku ketemu kan, oh Robin. Dan Robin itu emang dari artinya emang perpaduan maskulin dan feminim. Dan ada arti lain tuh bahasa Jerman itu, the famous bright one ya. Pokoknya yang menerangi, yang mencerahkan. Supaya artinya tuh pengen dia tuh membawa terang dalam keluarga gitu. Oke, bagus sekali artinya. Nah, panjangnya apa sih namanya si Robin? Panjangnya tuh Nala Deepa. Nala Deepa, Robin Nala Deepa Nur Ismail. Nah itu juga aja tuh. Jadi aku gak tau arti kata Robin itu, apa namanya, pembawa cahaya gitu ya. Ternyata Nala Deepa, Nala Deepa juga artinya itu, mirip-mirip dia ke Sansekerta. Pembawa cahaya. Dia ngasih nama Nala Deepa, Syaf Norma? Iya. Saya yang ngasih nama Nala Deepa. Nala Deepa Nur Ismail. Mas Dila, Nala Deepa ternyata pembawa cahaya. Nur cahaya juga. Iya. Tapi cahaya juga. Itu gak disengaja loh, Mak. Mantap. Gak disengaja, ya. Berarti emang udah jodohnya ya, namanya memang semuanya mengandung arti kata cahaya ya. Iya. Iya, sengaja. Namanya menjadi doa ya. Iya, nama menjadi doa. Iya, semoga jadi cahaya untuk keluarga, cahaya untuk orang tua, dan cahaya orang-orang di sekitarnya ya. Amin. Amin. Nah, tadi kalau ini pertanyaan yang satunya nih, ceritain sedikit dong tentang proses persalinannya. Nah, tadi Syaf Norma bilang kan kalau darah sesar ya? Aku juga sesar. Nah, awalnya tuh aku pengennya tuh normal, Mbak. Aku udah pengennya tuh, aku kan punya anak tuh satu aja gitu. Dia tuh pengen merasakan semuanya gitu. Dari persalinannya tuh pengennya normal, terus semuanya tuh guru sendiri, gak pake babysitter. Kebetulan tuh kemarin aku lahirannya itu seminggu, seminggu apa ya? Seminggu lebih awal ya? Karena emang emang itu tuh bijakan dari dokternya kan, takut. Takut nanti ketubannya pecah duluan mah atau apa gitu. Jadi kita bisa bijakan dokter aja. Terus, itu kan aku pake induksi. Awalnya tuh induksi dari atas. Terus, udah pembukaan. Eh belum, masih pembukaan satu ya? Masih pembukaan satu, terus tiba-tiba aku tuh pecah ketuban. Pecah ketuban, akhirnya aku diunduksi bawah lagi. Jadi atas bawah induksi itu kan, mbak. Nah, disitu tuh aku gak tahan. Jadi itu juga pembukaan satu. Nah, daripada itu lama, terus udah lama. Karena udah pecah ketuban juga sih. Iya, terus udah pecah ketuban juga, pembukaannya gak jalan-jalan. Aku takut nanti anaknya ketemu kenapa. Yaudah, aku bilang ke dia, aku gak kuat lagi. Tuh, akhirnya sesar. Akhirnya sesar juga, tapi ya. Tapi gak apa-apa ya. Maaf, mau gimana pun proses persalinannya. Yang penting, anaknya kan sehat, ibunya juga sehat. Amin. Ya, betul. Amin. Nah, ngomong-ngomong ibu sehat nih. Kalau selain sehat, pastikan ibu-ibu seperti kita berdua nih, Darah. Kita sekarang jadi ibu berduanya. Habis melahirkan kan, kayaknya ada yang kemana-kemana gitu ya, di bagian bawah nih ya. Nah, kan kalau profesinya Darah, seorang model kan dikenal dengan istilah jaga badan gitu ya. Badannya harus, apa ya, proporsional dan apalagi untuk jalan di catwalk atau di foto gitu kan. Nah, ini, apa, melahirkan ini, Darah gimana nih? Apakah ada istilahnya kayak treatment khusus atau training khusus untuk membentuk lagi badan yang dulu sebelum punya Robin? Nah, aku dari, sebenarnya dari pas hamil berapa, 7-8 bulan lah, aku udah mulai kayak ngomong ke dia, aduh, ini beratnya aku naik 20 kilo lebih ya? 20 kilo lebih, 2 lagi. Iya, 23 kilo. Terus aku kan kayak, kaki udah bengkak, terus baju gak ada yang muat, jadi aku bajunya itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi, mbak. Untuk, makanya aku jarang foto kan, sekarang gak ada baju. Terus, aku udah mulai kayak, aduh gimana nih ya, gimana ya. Terus, pas udah lahiran, masih bengkak kan kakinya. Iya, betul. Aku udah bilang ke dia, aku pengen treatment deh, ini, itu, itu. Terus, disaramin sama temen, terus sama dia juga, kayak, ntar aja setelah 40 harian. Pastinya, mbak, kita kan cewek tuh pengennya, meski bener-bener punya anak, apalagi zaman sekarang ya, mbak, ya, pengen dapet keceh, baju-baju orang masih muat, gitu kan. Kalau untuk perawatan untuk serang belum, karena aku belum 40 harian kan. Jadi, setelah 40 hari, aku rencananya udah pengen treatment, udah pengen olahraja, pokoknya udah pengen memanjakan diri lah, pokoknya. Iya, udah pengen back in shape lagi ya. Iya. Oke, chef, ini ada yang komen nih. Chef, wajahnya ketutupan sama komen, boleh gak agak naik dikit, chef? Wajah gantengnya gak kelihatan. Oke, oke. Nah, gitu. Ini nih, kali, agak kesini kali. Ya, darahnya gak kelihatan. Enggak, ini agak diminggirin dikit, mbak. Teman gak? Awan-awan. Oke, deh. Nah, darah, ada gak sih rencana untuk comeback modeling lagi? Kira-kira ada target gak? Berapa tahun lagi? Atau nanti setelah si Robin mungkin udah umur berapa, gitu? Nah, aku sih selama masih ada tawaran modeling sih, aku gak akan menolak ya, mbak. Itu kan rezeki ya. Kalau untuk total balik gitu, emang full time model sih kayaknya enggak ya. Karena kan sekarang waktunya ada kebagian-bagian, mbak ya. Jadi istri juga, jadi ibu juga. Tapi untuk sesekali masih oke lah, gitu. Karena itu kan bagian dari sebagian hidup aku kayaknya dimodeling ya. Jadi, aku gak bakal ninggalin modeling sih, gitu. Gak ninggalin model ya. Ya, go with the flow aja mungkin ya. Gak moyo juga ya. Iya, iya. Punya baby cuci-cuci di rumah. Betul. Apalagi abis interview ini, siapa tahu nih, Femina Magazine mau ajakin aku foto lagi? Boleh lho? Bener ya? Bener ya? Bener ya? Mau banget. Ayah bunda mau ya? Mau gak lah sama ayah bunda juga nanti? Mau banget, mbak. Oke, deh nanti ya aku bilangin ya. Oke. Sip. Mantap. Ingat gak, Dara? Dulu jadi cover Femina tahun berapa? Eh, 2016 ya? Betul. 2016 kan? Iya, iya, iya. Itu 2016. Betul, baru 2016. Iya. Oke. Oke, balik lagi nih ke pertanyaan nih. Misis kecil kan punya tiga kakak laki-laki ya, Shef, ya? Terus tiga kakak laki-laki dari pernikahan sebelumnya. Nah, ini kan termasuk keluarga besar nih ya. Apalagi jaraknya juga si Robin masih bayi. Kakaknya yang di atas Robin umurnya berapa sekarang, Shef? 15. 15. Nah, kan jauh ya gitu kan. Ini gimana nih ngatur keluarga sebesar ini? Terus kakak-kakaknya sekarang responnya dengan baby Robin gimana? Iya. Mereka ya seneng ya kalau di rumah. Kadang-kadang kalau lagi Robin di bawah, di box itu. Ya, mereka yang jagain, terus pengen gangguin. Cuman kan mereka belum bisa, belum bisa jamain. Jadi, oh apa, pengen jepet gede nih. Lama banget sih katanya. Bayi kan memang belum bisa ini ya, belum bisa interaksi gitu. Cuman kalau enggak bobo, nangis. Kalau enggak ya, ngelek-melek sebentar. Habis itu bobo lagi. Kayak gitu. Kakak-kakaknya pengen banget ngajakin main. Nih, apa namanya, udah mikirin belum sih masa depan si kecil ini nanti seperti apa? Dan tantangan ngebesarin anak-anak seperti apa? Kita sih, maksudnya, pastinya enggak akan, apa ya, enggak akan. Ini Robin harus jadi ini, harus jadi ini, enggak. Yang penting kita ngedukung, kalau misalnya ada keliru, ya kita kasih tahu. Harusnya kamu begini, begini gitu. Kalau ditanya pengen jadi apa ya, kalau aku pengennya, kalau dia enggak jadi pilot, jadi pastry chef. Gentiin, gentiin Najla Lawson. Kenapa? Tiba-tiba pilot dan pastry chef, kalau pastry chef ya mengerti lagi itu kan. Kenapa pilot? Dulu saya pengen jadi pilot, gagal. Enggak, 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 mau jadi apa aja boleh. Mau jadi apa aja boleh. Cuman kalau orang tuanya ditanya, kayaknya sih, jadi itu. Oke. Enggak apa-apa kan, cita-cita boleh ya, yang penting ya anak itu ke depannya gimana ya, tergantung tampilnya gimana. Oke. Nah, kalau Dara dan chef normal, ada enggak sih, maksudnya, sebagai orang tua, nilai-nilai yang harus diajarkan kepada anak-anak itu yang terpenting apa? Karena pendidikan pertama anak-anak kan pasti dari keluarga ya, Mbak ya. Tapi pendidikan karakter itu kayak mungkin kejujuran, bertanggung jawab, mandiri, sopan, beretika. Pokoknya, kami sepakat karakter dulu, didahulukan, setelah itu baru mengikuti. Karena, kalau apalagi kok udah besar ya, kalau akademik, umur berapapun pasti bisa diajarkan ya, tapi kalau karakter itu susah. Betul. Harus ditanam dari kecil ya. Iya. Oke. Nah, ini apa pertanyaannya? Aduh, udah ada pertanyaan dari pemirsa. Oke. Chef, ada ibu menyusui dan baby sharing dong, contekan menu keluarga kalian. Oh, ini menu keluarga untuk ibu menyusui dan baby. Menu keluarga. Oke. Ini kan, kalau aku lihat tadi kan siang hormat, kalau ngurus tentang istri dan bayi ini udah ini banget nih, udah gape banget nih. Sampai segala macam menyusui laktasi udah hatam gitu. Nah, sekarang tolong misalkan ngurusin makanannya darah gimana nih sama nanti mungkin si baby. Oke. Oke, jadi itu sudah kebetulan saya kan lumayan concern juga masalah itu, karena sebelumnya lumayan terlibat lah dalam gerakan seperti itu, seperti mendukung laktasi, gerakan stunting, pencegahan stunting. Jadi, saya concern sekali mengenai asupan ibu menyusui dan nanti pada saat MPAC ya. Jadi, nutrisi apa saja yang harus dipenuhi oleh ibu menyusui dan nutrisi apa saja yang harus dipenuhi oleh bayi ketika nanti kita membuat MPAC. Jadi, agar kembangannya juga terhindar dari stunting atau henti tumbuh kembang. Kalau saya sih sebetulnya kebetulan juga darah nggak pengen makannya macem-macem. Jadi, saya kasih menu-menu yang sederhana tapi syarat akan gizi juga bagus. Contohnya, kan kita perlu makanan yang ada mengandung protein, serat, vitamin A, vitamin B, vitamin C, asam folat, dan lain-lain. Kan itu tidak harus didapatkan dari makanan yang mahal. Jadi, dari makanan-makanan yang murah pun ketika kita bisa memilih, memilah dan memilih makanan mana yang baik untuk kita, ya itu bagus. Jauh-jauh kayak, kalau ditanya ini menu apa hari ini, saya bikin sayur kacang merah, pepe staku, kemudian orek tempe, dan telur. Kalau diner kan itu belanja satu hari juga paling cuma berapa tapi gizinya sudah terpenuhi semuanya. Paling nanti kalau misalnya mau nyemil-nyemil, kadang-kadang buah, atau juga ada darah juga kadang-kadang minum susu, bubur kacang hijau, kayak gitu-gitu sih mbak. Simple, simple, iya. Karena darah nggak makan daging merah dia. Oh gitu? Emang nggak suka atau gimana ya? Karena udah kebiasaan wak, dari kecil aku kayak punya trauma gitu. Biasanya kan kalau di muslim kan ada perayaan idulah ada tuh, liat kambing kis beli, terus dari situ tuh aku nggak suka. Dari situ aku nggak suka daging merah. Ah, oke. Trauma yang ngeliat gituannya. Iya. Oke, Chef Dara ini ada pertanyaan nih dari Pemirsa. 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 Banyak orang tuh yang khawatir anaknya kena hafi. Kalau Chef, anak umur berapa boleh main ke dapur? Chef, ditanya. Oke. Umur berapa anak boleh main ke dapur? Umur berapa aja kalau di dapurnya nggak ada apa-apa boleh-boleh. Pertanyaan kalau dapurnya sedang aktif gitu ya. Saran saya, ya setelah mungkin umur di atas 5 tahun ya, di atas 5 tahun, itu pun harus tetap dalam pengawasan kita. Karena saya nih nanti, saya pasti akan ajarin Robin untuk ke dapur mengenai bahan makanan dan lain-lain. Yang pasti saya nggak akan berikan dulu dia megang pisau dan megang api. Jadi, mungkin belajar dari membuat dough. Karena dough itu kan nggak jauh beda sama kita bikin play dough ya, daripada bikin play dough. Mendingan kita main-mainan terigu sama air dan telur. Dan itu bisa jadi sesuatu. Iya, betul. Enak lagi sesuatunya ya. Kalau dulu putra-putannya Chef juga masak nggak? Ikut hobi masak nggak? Masak, masak, masak. Kayaknya tapi kalau untuk jadi wacana profesi masak kayaknya yang nomor dua nih. Sekarang baru kelas 1 SMA, dia ada profesi tuh ke situ. Katanya dia pengen sekolah masak, terus udah pengen kabur aja kerja di luar negeri, Pak. Begitu. Jadi yaudah, terserah mau jadi apa aja, boleh. Oke, yang penting harus ini ya, harus serius dan terus didukung sama Chef dan Dara. Oke, pertanyaan lagi nih. Dara, Chef Norman tipe yang rayu lewat makanan nggak? Dulu menu apa yang bikin Dara paling jatuh hati? Wow. Dia pernah dibikinin. Dia pernah dibikinin. Waktu, emang sih masa-masa PDKT, masa pacar itu masih paling indah ya, Mbak ya? Iya, betul. Masih tuh masih dibikinin makanan, masih. Kalau merayu sih, bukan merayu ya, misalkan, eh aku kepikiran masak ini enak kali ya. Nah, besok kita langsung masak tuh. Kalau sekarang udah capek duluan ya, Mbak ya? Apalagi udah ada Baby Robin. Jadi sekarang tuh, sekarang tuh lebih ke straight to the point aja. Kalau misalkan mau makan, yaudah kan ada aplikasi tuh, langsung pesen aja. Nggak usah bikin-bikin lagi. Kecuali kalau misalnya ada waktu lebih, terus kita, kita kan pasukannya banyak di rumah ya, Mbak ya? Kita pengen bikinnya yang agak banyak, biar bisa lebih gitu, yaudah kita bikin gitu. Bener tuh, Syem. Oke, PDKT kayak gitu, Syem. Jangan-jangan dulu mau masakin buat darah, sebenarnya 7 hari, 7 malam, di darah cukup. Tempat begitu, Pak, waktu dulu? Kenapa? Tempat begitu nggak bikin-mikin, kasih surprise, bikin makanan buat darah gitu. Itu nggak sih? Nggak ya? Nggak. Nggak sih, kayaknya aku emang nggak romantis orangnya. Tapi, lebih ke, aku justru kayaknya lebih ke bercanda sih sama darah. Oh, oke. Iya. Dicu kalian ya. Oke, Syem, ada pertanyaan lagi. Syem Norman, sebentar lagi Valentine, udah ada plan belum buat quality time barang-barang darah sekalian? Quality time barang-barang darah, kan sekarang ada baby. Udah ada rencana belum nih, Valentine? Valentine. Valentine, ya udah ada rencana, cuman belum tahu nih kayak gimana. Kayaknya sih kemungkinan besar, kita ya bikin aja di rumah, keluarga, masak, kita bareng. Karena, juga kan, kalau mesti kita keluar, nggak mungkin juga ngajak baby Robin keluar, kasian. Itu. Jadi... Pandeminya lagi nggak kondusif ya ini ya? Iya, lagi nggak kondusif. Jadi, kita di rumah aja. Kecuali mungkin minggu depan ya, minggu depan tuh, saya ada acara di, ada kayak kitchen takeover di salah satu hotel di Bandung. Kalau nggak mau, baby Robin ikut, itu pun dateng langsung masuk ke kamaranya, baby Robin, aku kerja. Dan kalau Valentine, buat kita kan nggak cuma sehari doang ya, setiap hari Valentine. Jadi, mungkin... Iya dong, setiap hari Valentine. Tapi mungkin, khususnya di tahun 14 ke luar ini, mungkin kita bikin yang satu yang spesialnya lebih kemakanan juga ya. Makanan. Apa nih hobinya? Kira-kira, Dara pengen apa waktu Valentine? Aku, aku... Wortel rebus. Apa? Oh, aku lagi dipaksa makan wortel rebus, karena itu katanya bagus buat kulit dan mata baby kan. Jadi, aku kalau misalnya dia bilang, dia habis baca apa gitu, ini bagus nih buat ini. Oh iya ya, oke oke, boleh-boleh. Apalagi aku anak pertama nggak semangat, apa yang dia bilang bagus, oh oke makan-makan. Asal selama bukan daging sih, nggak apa-apa lah. Tapi, Dara punya ini nggak? Makanan kesukaan nggak? Aku lidah aku tuh Indonesia banget, Mbak Isyana. Jadi, apapun makanan yang kayak sambel-sambelan, terus... Dia suka ayam taliwang sama pelecing. Oh iya, pelecing. Oh, sambel-sambelan ya. Mantap. Kenapa, Mbak? Kalau keluar negeri nggak ada sambel, gimana tuh? Jangan sedih, kita kan bawa, Mbak. Oh, yang ini ya? Yang udah dikaleng ya? Iya. Produk Indonesia emang paling enak udah dikali. Iya, betul. Ini ada pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum closing ya. Di era 2022 ini, banyak netizen yang sering ikut ngatur dan komen tentang cara parenting para selet di sosmed. Gimana siasat kalian menghadapinya gitu kan? Pokoknya sekarang netizen, ngomongan netizen itu layaknya apa ya? Gimana nih, Shef? Apalagi kan Shef Norman kan banyak nih followersnya, Dara juga gitu. Gimana siasat kalian untuk, ya, andai kata nanti netizen-netizen itu menurutnya berkeli, jempolnya juga nih. Enggak sih, kita kalau misalnya ada yang memang masukannya positif dari netizen, ya kita ambil. Tapi kalau misalnya komen atau masukannya enggak, itu ya kita enggak bantah, tapi ya udah diemin aja. Maksudnya, ngapain juga dilayanin gitu. Kan mereka biasanya malah lebih senang kalau diladenin gitu. Jadi, kita diemin aja ya. Iya, kalau sekarang, kalau dulu kan istilahnya kan pelanggan adalah raja, kalau sekarang netizen raja. Jadi dia tahu segalanya nyata ya. Jadi, kalau ada yang komen ya, ya udah, diemin aja. Terus, kalau emang komennya udah keterlaluan, kan gampang tinggal di-block ya, Mbak. Meskipun kalau netizen tuh udah di-block, ada lagi, di-block ada lagi. Mereka tuh enggak pantang menyerah. Itu tandanya, Kak, mereka sebenarnya sayang sama kali ini. Tapi, Shef Norman sama Dara ini, enggak tahu ya, mungkin belum-belum terlihat. Kan ada tuh kadang-kadang selebriti atau ayah, orang-orang yang terkenal, tidak mau menampakkan anak mereka, tidak mau, ya pokoknya sangat dijagalah privacy anaknya gitu. Apakah kalian juga akan mengikuti yang seperti itu atau biasa aja? Biasa aja, cuman sekarang emang belum sih. Nanti sih, kalau mungkin udah lewat 40 hari lah. Kalau sekarang, ntar dulu deh. Iya, tapi juga kita enggak mau terlalu expose ke anaknya sih. Respiratasi gitu. Iya, iya. Paling kalau misalnya kita ada kegiatan tertentu, mungkin buat foto-foto ya oke lah. Cuman kalau terlalu sering, ya ada batasnya juga ya, Mbak ya. Enggak tahu di-expose gitu. Oke, ini tuh tadi aku ngeliat di komen-komen gitu, ada yang bilang, mau dong liat Baby Robin, ini udah boleh belum sih atau masih belum boleh dari kalian? Boleh enggak? Kalau enggak boleh enggak apa-apa, jangan karena disini bilang enggak enak, jadinya enggak boleh. Lagi nyusu. Lagi neneng. Lagi nyusu. Jangan enggak apa-apa, senso. Lagi neneng. Lagi bomo ya, Mbak? Iya. Oh, udah mandi tadi ya? Baru mandi ya? Udah. Karena kita tahu mau interview, jadi kita udah prepare duluan. Ini si bibirnya disusuin dulu, dimandiin dulu. Jadi biar aman, Mbak. Ya, tenang ya. Oke. Kopiannya darah lah semuanya. Oke, semuanya udah dikondisikan supaya tenang dan aman sentosa. Oke. Ini udah ada kode-kode dari Bapak produser kita katanya, oh ini ada satu lagi nih. Pertanyaannya, dari Bintaro Gourmet. Wah, ini kayaknya penggemarnya Chef Norman. Akan bikin konten sama anak? Enggak kayak Chef Farahvin dan... Kayak Chef Farahvin, Chef. Iya, tentunya kan nantilah kalau misalnya, Baby Robin-nya sudah mulai bisa diajak main di dapur, pasti sih aku akan ngajakin dia ke dapur. Pasti aku akan kenalin dia tentang kulineri art. Oke deh, mantap. Tapi kan bukan hanya sekedar itu ya, masak itu kan butuh apa namanya skill mendasar yang harus bisa-bisa apa? Betul. Semua orang kan ya, buat masa depannya juga. Betul. Oke, Chef Norman, Dara, terima kasih loh udah ngomongin sama Femina sore-sore, digangguin ngobrol yang gak jelas, tapi banyak informasinya juga gitu kan ya. Oke. Sebelum kita berpisah, mau apa namanya, minta message untuk Baby Robin in the future, kira-kira gimana? Oh, Baby Robin in the future, aku seperti namanya ya, menjadi terang dalam sebuah keluarga dan buat orang lain juga. terus menjadi sosok yang mandiri, yang independen, yang bertanggung jawab dan jujur pastinya. Kalau dari kamu, Pak. Oke, Pak Norman, silahkan. Kalau dari papanya, semoga Baby Robin tentunya jadi anak yang solehat, ibadah, anak yang cerdas, cerdik, pandai, kemudian dia jadi anak yang priang, dikaruniai rezeki yang penuh berkah, dan jadi anak yang dermawan. Jadi bukan cuma untuk dia, tapi dia mau berbagi untuk sesama, membantu sesama. Oke. Amin. Doain salah hidah sekali dari orang tua Robin. Tapi juga semua orang tua mendoakan anak-anaknya yang hampir seperti itulah ya. Pasti. Apalagi namanya Robin adalah cahaya yang bisa kelak nanti, mudah-mudahan dapat menjadi cahaya bagi keluarga, bagi semua orang yang ada di sekitarnya. Amin. 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 Sekali lagi, Chef Norman dan Darah, selamat ya atas kelahiran Baby Robin. Terima kasih. Terima kasih. Doa yang terbaik juga menguatkan kalian, semua di sana gitu. Amin. Terima kasih sudah mau bergabung dengan Femina. Pasti jadwal kalian tuh sibuk-sibuk banget, terutama untuk Baby Robin, tapi udah disempetin. Oke. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Darah. Oke. Semoga setelah selalu ya. Oke. Dadah. Nah, sahabat Femina, itu tadi perbincangan saya dengan Chef Norman dan Darah warga negara yang baru saja dikaruniai seorang putri bayi kecil yang namanya Robin yang berarti cahaya. Nah, sampai ketemu lagi di acara kita IG Live Femina berikutnya. Kalau ada misalkan ada dari sahabat Femina yang ingin mengajukan topik, apa yang akan dibahas oleh Femina? Silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita berusaha akan mewujudkannya. Oke, saya Isyana Ati Ningmas. Hendak undur diri hari ini. Selalu jaga kesehatan. Pandemi kini. Angka pandemi, angka COVID hari ini naik lagi. Jadi jangan lengah. Tetap terus jaga protokol kesehatan. 5M. Sekarang 5M. Harus diperkatan. Semoga sahabat Femina tetap sehat. dan aman semua. Oke, saya Isyana Ati Ningmas. Unjur diri. Selamat sore. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.